Intro Kita sudah membahas kapten dan penumpang yang menjadi pahlawan saat terjadinya insiden di penerbangan Tapi di video kali ini, sosok cabin crew yang menjadi penyelamat banyak nyawa Inilah pembajakan PENM 73 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo Delvers Terima kasih kamu udah klik video ini Kita mau lagi sama aku Tamara Delve Kali ini aku akan membahas tentang penerbangan PENM 73 Dimana telah terjadi insiden pembajakan di pesawat ini Dan banyak orang yang tidak bisa melupakan kejadian ini Bahkan sosok kepahlawanan dari seorang pramugari Aku akan membahasnya di dalam video ini Tapi seperti biasa sebelum aku mulai pembahasan Aku minta tolong kalian dulu untuk klik tombol subscribe Sebagai bentuk kalian mendukung channel aku Terima kasih Kisah pembajakan pesawat PENM 73 ini diangkat menjadi sebuah film dengan judul Nirja Tapi akan ada sedikit perbedaan informasi dengan film tersebut Karena informasi yang aku sampaikan ini Aku kutip dari laporan Departemen Kehakiman Amerika Serikat Dimana mereka mendapatkan sumber dari keterangan resmi Dari sang pelaku dan juga penyelidikan FBI Apa sebenarnya hubungan dari Amerika Serikat dengan terjadinya pembajakan ini Akan aku jawab di dalam video ini Mengutip dari India Today Jenis pesawat yang digunakan dalam penerbangan PENM 73 ini adalah jenis Boeing 747 Dan pesawat ini dijadwalkan terbang pada tanggal 5 September 1986 Dengan rute Bombay atau yang kini disebut dengan Mumbai India menuju ke New York Pesawat ini dijadwalkan transit di dua negara yaitu di Pakistan dan juga di Jerman Pesawat PENM 73 ini take off dari Bandara Bombay India Pada pukul 4 lewat 55 pagi waktu setempat Perjalanan mulus menuju ke Pakistan Kemudian pesawat ini mendarat di Bandara Karachi, Pakistan Pada pukul 5 lewat 25 pagi waktu setempat Pesawat ini transit di Pakistan sekitar kurang lebih satu jam Terdapat sekitar 370 sampai 390 orang penumpang Tidak ada data resmi yang pasti Sebagian menyebutkan 360, 350, bahkan 390 orang penumpang Setelah pesawat mendarat kemudian menurunkan penumpang dengan tujuan Karachi Disinilah insiden pembajakan pesawat itu terjadi Mengutip dari laporan Departemen Kehakiman Amerika Serikat Insiden ini dimulai ketika para pembajak pesawat ini Menyamar sebagai petugas keamanan bandara Lengkap dengan seragam dan mereka juga memodifikasi sebuah mobil fan Suzuki berwarna putih Agar terlihat seperti mobil keamanan bandara Mereka kemudian mulai masuk ke beberapa pos keamanan yang ada di bandara Dengan sangat santainya Tidak ada orang yang mengetahui bahwa mereka ini adalah komplotan pembajak pesawat Siapa sebenarnya para pembajak pesawat ini? Yang pertama bernama Wadud Muhammad Hafiz Al Turki Yang kedua adalah Jamal Syed Abdul Rahim Atau sering disebut Zaid Hasan Abdul Latif Safarini Yang ketiga adalah Khalil Hussein Ar Hayal Dan yang keempat adalah Muhammad Ahmed Al Munawar Keempatnya adalah anggota dari organisasi Abu Nidal Yang dicap oleh Amerika sebagai kelompok teroris paling dicari oleh FBI Karena mereka ini terlibat dalam aksi-aksi terorisme Keempat orang ini berada di mobil van yang letaknya berada di kawasan bandara Dan dari sanalah keempat orang ini mengintai saat-saat pesawat PENM akan mendarat Ketika pukul 5 lewat 25 pagi waktu setempat Pesawat ini mulai mendarat Dan keempat orang ini sudah bersiap untuk masuk ke dalam van Lalu menuju ke arah pesawat Pesawat mendarat kemudian beberapa penumpang dengan tujuan karaci turun dari pesawat Sementara kru cabin bersiap untuk melakukan keberangkatan selanjutnya Di sisi lain van berwarna putih ini segera mendekat ke arah pesawat Kemudian berhenti dengan jarak yang cukup dekat dari PENM 73 Di sanalah kemudian keempat orang pembajak pesawat itu turun Dan mulai menembaki beberapa orang di landasan Keempat pembajak pesawat ini sudah bersiap untuk naik ke tangga pesawat Yang biasa digunakan oleh penumpang untuk naik ke pesawat PENM 73 Di sisi lain para kru flight ini segera bersiap untuk melakukan penerbangan ke rute selanjutnya Dan kru cabin pada saat itu sedang bersiap Namun ada salah satu kru cabin yang melihat dan mendengar adanya tembakan di landasan Kemudian dengan cepatnya ia mengambil intercom dan menghubungi ruang kokpit Di sanalah kemudian ia langsung mengatakan kode pembajakan Setelah mendapatkan informasi dari intercom Kemudian ketiga pilot ini langsung melakukan tindakan keselamatan sesuai dengan protokol Mereka keluar dari pintu evakuasi atau pintu darurat di ruang kokpit Dengan cara naik kemudian berusaha untuk turun dari pesawat Di sisi lain cabin kru tidak diam begitu saja ketika melihat adanya 4 orang pembajak Mereka langsung segera berusaha untuk menutup pintu pesawat Namun sayangnya hal itu gagal Karena keempat pembajak ini langsung berlari secepat-cepatnya Untuk kemudian menarik pintu pesawat Dan akhirnya mereka bisa masuk ke dalam pesawat Mengutip dari India Today Menurut penumpang yang pada saat itu ada di dalam pesawat Mereka menceritakan sebagian penumpang dalam keadaan tertidur Dan mereka tidak menyadari keempat orang ini adalah seorang pembajak Mereka mengetahui bahwa keempat orang yang masuk ini adalah petugas keamanan bandara Melihat dari seragam yang mereka gunakan Dan salah satu diantaranya menggunakan pakaian tradisional Pakistan Kemudian mereka juga tidak mengetahui bahwa kru penerbang atau ketiga pilot sudah tidak berada lagi di ruang kokpit Para penumpang baru mengetahui bahwa keempat orang ini adalah pembajak pesawat Ketika mereka mengacungkan senjata Kemudian menjambak seorang pramugari dan menodongkan senjata di kepalanya Mereka sangat ketakutan dan semakin ketakutan ketika salah seorang dari pembajak pesawat ini Menggunakan bahasa Inggris dan berteriak-teriak di dalam kabin pesawat Salah satu pramugari yang sempat disandra oleh pembajak pesawat ini adalah Nirjabanoth Setelah mereka menyandra pramugari ini Kemudian mereka memerintahkan pramugari yang lain untuk segera menutup pintu pesawat Dan menutup seluruh jendela Kemudian seluruh penumpang dikumpulkan di kelas ekonomi Mengutip dari BBC News Ada beberapa pembajak pesawat yang langsung mengarah ke depan pesawat Untuk mencari ruang kokpit Tapi ternyata mereka tidak mendapati adanya ruang kokpit di depan pesawat Sehingga ia kemudian memaksa salah seorang pramugari Untuk menunjukkan di mana ruang kokpit yang sebenarnya Mereka tidak cukup mengetahui bahwa Boeing 747 ini memiliki ruang kokpit di lantai atas Pramugari ini kemudian dipaksa naik ke tangga dan menunjukkan di mana sebenarnya ruang kokpit Ketika tiba di depan pintu ruang kokpit Pramugari ini diperintahkan untuk segera membuka ruang kokpit tersebut Namun pramugari itu mengatakan bahwa ia tidak mempunyai akses untuk bisa masuk ke ruang kokpit yang terkunci Kemudian pembajak itu berusaha untuk membuka mendobrak pintu tersebut dengan menendangnya Dan beberapa kali memukul pintu itu hingga akhirnya pintu ruang kokpit terbuka Setelah pembajak pesawat ini dan salah satu pramugari bisa masuk ke ruang kokpit Dia menyadari bahwa tidak ada kru penerbang atau pilot sama sekali di ruangan tersebut Namun pramugari ini melihat ke pintu evakuasi atau pintu darurat dalam keadaan terbuka Kemudian ia yakin ketiga pilot sudah melarikan diri untuk membuat pesawat ini aman Pesawat tidak akan bisa diterbangkan tanpa pilot Namun pada saat itu pembajak tidak mengetahui dan tidak menyadari hal tersebut Sehingga pramugari bisa mengulur waktu lebih lama agar ketiga pilot ini bisa tiba di bandara Kemudian melaporkan adanya pembajakan Para pembajak pesawat ini kemudian meminta salah seorang teknisi radio untuk bisa menghubungkan mereka dengan otoritas bandara Ada salah seorang teknisi radio yang terjebak pada saat melakukan pengecekan di ruang kokpit Dan dialah yang bisa menyambungkan negosiasi antara pembajak dengan otoritas bandara pada saat itu Saat itu para pembajak meminta agar didatangkan pilot agar mereka ini bisa terbang ke Siprus untuk membebaskan rekan-rekan mereka yang ditahan di Siprus Selama negosiasi dengan otoritas bandara, para pembajak pesawat ini mengatakan apabila keinginannya tidak diikuti Maka mereka akan membunuh semua penumpang yang ada di dalam pesawat Tidak lama setelah merebut kendali pesawat maka keempat pembajak ini mengatakan kepada seluruh pramugari untuk mengumpulkan seluruh paspor penumpang Disanalah kemungkinan mereka mencari paspor dengan warga negara Amerika Para pramugari ini langsung berpikir untuk menyembunyikan setiap paspor Amerika yang mereka temukan Kemudian para pramugari ini menyusuri lorong-lorong koridor dari pesawat Dan disanalah mereka mulai meminta paspor para penumpang Ketika pramugari ini melihat ada paspor warga negara Amerika Maka yang akan mereka lakukan adalah mengambil kemudian melemparkannya ke bawah kursi Ketika para pramugari sedang mengumpulkan paspor Disanalah Zaid yang merupakan pemimpin dari pembajakan pesawat ini berjalan di antara koridor pesawat Dan pada saat itulah ia bertemu dengan Rajesh Kumar Rajesh Kumar menganggap bahwa mereka ini adalah para pembajak yang berasal dari Pakistan Sehingga kemudian ia menyebutkan bahwa ia adalah warga negara Amerika Belakangan baru diketahui bahwa Rajesh Kumar ini baru saja mendapatkan naturalisasi sebagai warga negara Amerika Tanpa menunggu lama Zaid kemudian membawa pria tersebut Kemudian menyuruhnya berlutut dan menaruh kedua tangannya di belakang kepala Dan menghadapkan pria itu keluar pesawat Sekitar pukul 10 pagi waktu setempat Zaid tiba-tiba marah besar Karena otoritas bandara lagi-lagi tidak menepati janjinya untuk mengirimkan awak pesawat Sehingga ia kemudian mengancam akan membunuh pria dengan warga negara Amerika tersebut Tidak lama kemudian ternyata Zaid akhirnya menembak kepala Rajesh Kumar Kemudian menendangnya keluar dari pesawat hingga akhirnya Rajesh Kumar ini jatuh ke landasan Menurut laporan dari pihak kepolisian Pakistan Rajesh Kumar ini masih bernafas ketika itu Lalu dibawa ke rumah sakit terdekat di daerah Karachi Namun meninggal dunia di rumah sakit Sekitar 16 jam para pembajak pesawat ini berada di pesawat PEN M73 Nah pada saat itu tiba-tiba saja lampu pesawat mulai meredup Dikarenakan adanya kerusakan mesin dan karena bahan bakar mulai habis Karena pada saat ketiga pilot meninggalkan pesawat Mereka meninggalkan pesawat dalam keadaan mesin yang tetap menyala Para pembajak ini mulai panik dan berpikir matinya lampu di dalam pesawat ini adalah sebuah tindakan penyelamatan yang sedang dilakukan oleh otoritas bandara Kemudian karena mereka saking paniknya Mereka mengumpulkan seluruh penumpang di sebuah ruangan Dan mereka dipaksa untuk berjongkok atau berlutut Kemudian menaruh tangannya di atas kepala Zaid dan seorang rekannya memposisikan mereka di depan kerumunan penumpang Sementara dua orang lainnya berada di belakang kerumunan penumpang Di tengah rasa putus asa yang dialami oleh para pembajak ini Mereka mengetahui dengan pasti bahwa ini adalah akhir dari pembajakan pesawat yang sedang mereka lakukan Atas isyarat dari Zaid maka seluruh pembajak pesawat ini mulai menembaki seluruh penumpang secara brutal Bahkan di gelapnya ruang kabin ini hanya terlihat kilatan-kilatan cahaya Dari senjata yang ditembakkan bertubi-tubi ke arah penumpang Tidak berhenti hanya di situ saja Mereka bahkan melemparkan beberapa granat di dalam pesawat Situasi yang sangat kacau ini diambil atau dipergunakan oleh para pramugari Untuk segera menggapai pintu pesawat dan membukanya Para pramugari ini kemudian membuka pintu darurat juga Untuk membuat para penumpang bisa keluar dari situasi yang mengerikan itu Para penumpang kemudian dievakuasi oleh para pramugari yang mengambil kesempatan itu Untuk bisa mengeluarkan mereka Banyak dari mereka yang keluar secara paksa Bahkan ada yang saking ketakutannya mereka lompat dari sayap pesawat Hingga banyak juga ditemukan penumpang yang patah tulang Saat pintu pesawat dibuka terlihat ada cahaya dari arah bandara Kemudian disanalah para petugas keamanan bandara mulai mengambil alih Mereka kemudian langsung menuju ke pesawat yang pintunya sudah terbuka Sementara di dalam pesawat para pembajak masih terus menembaki para penumpang Sebanyak-banyaknya mereka mampu Pada saat situasi di dalam pesawat masih sangat kacau Ada salah seorang pramugari yang bernama Nirja Ia masih tetap membantu penumpang Berusaha mengevakuasi penumpang untuk bisa keluar dari pesawat Tanpa memperdulikan dirinya sendiri Sehingga menurut salah satu sahabat dekatnya Nirja Ia melihat detik-detik ketika Nirja ditembak di bagian panggul Nirja kemudian langsung dibantu oleh pramugari lain yang keluar dari pesawat Dan dibopong masuk ke dalam ambulan Pada saat itu bandara tidak mempunyai fasilitas kesehatan yang cukup Nirja kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat Jaraknya hanya beberapa kilometer Ketika tiba di rumah sakit Ternyata kondisi rumah sakit penuh oleh korban-korban dari pembajakan pesawat Maka menurut sahabat dari Nirja yang pada saat itu mengantarkan Nirja ke rumah sakit Ia menyebutkan bahwa Nirja meninggal di rumah sakit Karena telatnya penanganan dari tim rumah sakit Setelah puas menembaki para penumpang di dalam pesawat Keempat pembajak ini langsung melarikan diri dari pesawat Sehingga kemudian mereka tidak bisa diamankan atau ditangkap oleh otoritas bandara Setelah beberapa waktu kemudian keempatnya ditangkap Tiga orang dideportasi ke Palestina Sementara Zaid kemudian dijatuhi hukuman 15 tahun penjara di Pakistan Di tahun 2001 atau tepatnya 15 tahun kemudian Zaid dibebaskan oleh pemerintah Pakistan Ada isu yang berkembang setelah dibebaskannya Zaid Kemudian Zaid ditangkap lagi oleh FBI dan diserahkan ke Amerika Namun beberapa informasi lainnya mengatakan bahwa pemerintah Pakistan Sengaja mengirimkan Zaid ke Amerika untuk didakwa di Amerika Zaid kemudian dihukum setara dengan hukuman 160 tahun penjara Setelah menerima 95 dakwaan dan Zaid menerima semua Salah satu dakwaannya adalah membunuh warga Amerika di luar Amerika Kemudian Zaid diminta untuk bekerja sama dengan Amerika Tentang semua informasi teroris Mengutip dari BBC News ada salah seorang pramugari yang diwawancara Dan ia mengatakan pada saat terjadinya pembajakan pesawat Sebenarnya tidak ada salah satu orang yang menonjol Karena semua kru penerbangan pada saat itu memiliki perannya masing-masing Aku akan membahas sedikit tentang sosoknya Nirja Banut Jadi Nirja Banut ini adalah seorang gadis yang lahir di tahun 1961 Dia adalah seorang model Kemudian ia menikah pada saat usianya 22 tahun Namun berakhir dengan perceraian Karena adanya kekerasan fisik dan juga verbal Ia kembali ke rumah orang tuanya Kemudian pada saat itulah ia melamar atau mengajukan lamaran kepada maskapai penem Dan setelah melalui proses yang panjang Ia kemudian diterima di PEN-M Nirja Banut ini meninggal hanya beberapa saat sebelum hari ulang tahunnya Ia kemudian mendapatkan penghargaan dari India dan juga Amerika Atas jasanya pada saat pembajakan pesawat PEN-M73 Di dalam pesawat tugas kabin kru bukan hanya mengantar makanan atau minuman Tapi lebih dari itu Kita harus sadar bahwa tugas mereka adalah memastikan perjalanan ini nyaman Dan keamanan penumpang menjadi tanggung jawab di balik senyuman manis mereka Itulah informasi tentang penerbangan PEN-M73 Halo Delphers Apakah kalian menyadari di awal video tadi aku sudah menyapa kalian dengan sebutan Delphers Terima kasih kamu yang udah vote dan kita resmikan Sebutan atau panggilan aku untuk kalian adalah Delphers Terima kasih banyak yang sudah vote Dan kali ini aku mau membacakan komentar dari video terakhir aku Yang pertama dari Risa Yuliana Kak, banyakin konten tentang penerbangan dong Selalu nunggu konten kakak semangat terus kak Nah ini juga banyak banget yang masuk ke DM aku dan menanyakan Atau memberikan saran gimana kalau dari 3 video yang aku upload di dalam 1 minggu itu diselang dengan non-pesawat Biar gak bosen Tapi aku mau membalikan pada kalian Enaknya gimana apakah memang kita bawa pesawat-pesawat-pesawat atau diselingi dengan yang lain itu terselang kalian Kalian boleh tulis komentar di kolom komentar Aku bakalan baca satu-satu Terus yang kedua adalah dari Vino Wawengkang Ini terakhir kali aku request Please kak TWA Flight 800 Kak Tamara bilang soon Tapi kok belum dibikin Please kak Jadi TWA 800 ini aku anggap sebagai ujian kesabaran untuk kalian Dan untuk aku juga Jadi karena ada satu dan lain hal Maka aku undur video ini Jadi kalian tunggu aja kalau gak di hari Rabu Di hari Jumat atau di hari Minggu Mohon bersabar ya Semuanya satu-satu pasti sama aku di upload videonya ya Kemudian yang ketiga ada dari Apriansyah Setiawan Makanya kalau naik pesawat anak-anak jangan masuk Ya taruh di sayap aja ya Atau di ekor pesawat Malah ada yang komennya begitu Enggak-enggak Sebenernya anak-anak boleh masuk ke pesawat Yang gak boleh itu Anak-anak masuk ke ruang kokpit Pada saat pesawat lagi terbang Ya kan maksudnya begitu kan Nah kalau anak-anak pengen ada di ruang kokpit Sebenernya bisa dibawa ke simulator Ya kan Simulatornya apa? Pasti kalian tahu Komen di bawah sini buat yang tahu Nah segitu aja dulu informasi dari aku Dan terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini Jangan lupa untuk subscribe Di like, dinyalain lonceng notifikasinya Buat yang belum subscribe Please subscribe dulu ya Biar kita cepat-cepat 100 ribu subscriber Assalamualaikum Wr. Wb Sampai ketemu lagi Sub indo by broth3rmax